Peristiwa kebakaran ini menimpa rumah Sumiati warga dusun rekesan desa Sidorahayu, Kejamatan Wagir, Kabupaten Malang. Beruntung api cepat dipadamkan setelah tiga unit pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik, pasalnya saat itu nenek pemilik rumah tengah menidurkan cicitnya di kamar belakang. Sumiati mengaku tahu rumahnya terbakar dari tetangga. Akibat peristiwa ini tak hanya perabotan rumah tangga hangus terbakar, tapi surat tanah ikut terbakar. Meski tak sampai mengakibatkan korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Khairul Anwar, JTV